Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rahel di Wartanesia TV Panik, Sohibul Iman giring opini keluarga Jokowi membangun dinasti politik Ditulis oleh Ruskan Di Anggawiria di SeaWorld.com Menepi studingan Presiden PKS Sohibul Iman, Gibran Raka Buming Raka Mengatakan bakal majunya dia dan Bobina Sution tak mulai dianggap sebagai dinasti Gak ada dinasti, saya ini kan ikut kontestasi Bisa menang, bisa kalah, semuanya tergantung pilihan masyarakat Gak ada dinasti, kata Gibran kepada wartawan di Suntar Agung, Jakarta Utara, Sabtu 7 Desember 2019 Publik pasti sangat paham apa maksud pernyataan Presiden PKS Pasti tak jauh dari ucapan menciptakan panggung partainya Dan tentu saja demi mengai simpati dari para calon pemilih dalam kontestasi Pilkada Serantak 2020 Namun untuk mencegah pancingan mereka berhasil Kita barangkali cukup meresponnya secara sederhana Sebagai mana disampaikan Gibran di atas Pernyataan Sohibul Iman memang terlihat lebih memberi kesan jeles Karena kalah pamor ketimbang mengandung makna lebih dalam Dan guna mengimbangi kekhawatiran calon mereka tak cukup mampu bersaing Dibuatlah kesan seakan-akan majunya Gibran dan Bobi Merupakan skenario yang diatur dari istana Barangkali publik sepintas melihatnya sebagai ada benarnya Bahwa mereka berdua sedang membangun dinasti politik Bayangkan saja selagi citra sang orang tua berada di puncak kekuasaan Dan mampu menjadi magnet sangat kuat Siapa yang tak bakal tergoda untuk memanfaatkan momentum itu Namun jika kita melihatnya dari sisi positif Bahwa Gibran dan Bobi membuka peluang itu bukan tanpa sebab Pemicunya tak lain adalah survei politik Menyebut nama mereka memuncaki responden di daerah yang bakal menjadi ajang pilkada Yakni Solo dan Medan Untuk membuktikan bahwa mereka memiliki potensi Tentu saja harus diberikan kesempatan yang cukup Dan kalau belum-belum mereka sudah dijegal dengan opini tak sedap Maka bisa terjadi kristalisasi antara pendukung dan penentang Bisa jadi justru itulah yang diharapkan oleh PKS Karena mereka akan relatif diuntungkan Apakah benar Jokowi sedang membangun dinasti politik? Kita juga harus membedakan Mana yang memberi kesan membangun dinasti dan mana yang tidak Misalnya saja yang selama ini sering kita saksikan Di satu daerah yang setiap periode pilkada Seperti tak ada potensi calon yang berasal dari keluarga lain Meskipun pada daerah di mana pilkada dilakukan secara serta Kesan dinasti politik yang telah terbangun Tak mudah hilang dari benak pabrik Berbeda dengan kesan kita kepada sosok keluarga Jokowi Karena tak mudah merasakan mereka menyeratkan kesan seperti itu Kalau saja Jokowi mau Seperti juga tampak dalam beberapa politisi yang kerabatnya cukup kental Dicaya kesan itu sudah lama dilakukannya Berdasarkan rekan cicak itu Maka terlalu pagi kalau Sohibul Iman menyebut keluarga Jokowi sedang membangun dinasti politik Hanya gara-gara anak dan menantunya tertantang mencalonkan diri Dalam sebuah kontestasi yang demokratis Satu-satunya kekhawatiran kita bahwa pencalonan Gibran dan Bobby Akan dibantu dengan mesin politik guna memenangkan ajang itu secara tidak fair Jika kekhawatiran itu yang kita angkat Maka sebaiknya kita dorong publik menjadi penghormat kritis Pada ajang di kedua kota yang menjadi fokus Namun cara kita mengkritisi itu harus dilakukan secara objektif Agar di samping menjaga transparansi sekaligus menjaga citra mereka berdua Jangan sampai terjebak dalam permainan tak elah Karena yang pertama kali mengeluarkan tudingan terbentuknya dinasti politik Pada keluarga presiden anak pentingi PKS Mungkin cara terbaik yang bisa dilakukan untuk mencegahnya Kita dorong PKS membentuk tim pemantau khusus Akan terhindar dari fitnah Seandainya kedua bakal calon itu Kelak terbukti berhasil memenangkan kontestasi Kita bisa bayangkan seandainya Gibran dan Bobby Berhasil menjadi kandidat Maka potensi pemanfaatan fasilitas negara Untuk memenangkan mereka menjadi cukup terbuka Sejak saat itulah kredibilitas KPU dan Bawaslu akan mulai diuji Apakah perangkat mereka mampu mencegah terjadinya konspirasi? Yang menarik untuk dicermati adalah drama antara pengurus daerah Yang ternyata tak mudah disetir oleh DPP partai pengusuh Hal mana terlihat dari penetapan cawal kot Solo oleh PDIP Tempat Gibran mengajukan pendaftaran Yang kemungkinan tidak menjatuhkan pilihan pada putra presiden tersebut Dari sini saja tak tampak kesan DPC PDIP kota Solo Memberikan jalan lebar bagi Gibran Meskipun tak mungkin mengingkari bahwa potensi Gibran Sangat kuat untuk menarik para pemilik Dan seperti dinyatakan Gibran Bahwa dia tak akan mendaftarkan pencalonannya kepada partai lain Ketika Bobby pun mengaku mendaftarkan pencalonannya Pada partai yang sama dengan Gibran Mudah diduga bahwa pengakuan itulah Yang memicu Sohibul Iman Mengumbar dugaan bahwa Gibran dan Bobby Sedang membangun dinasti politik Nah bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya Terima kasih untuk ada yang sudah mengikuti channel ini Jangan lupa terus dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan share Rahal Pabit Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!